Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillah pada kali ini kita bisa berjumpa lagi dengan para sahabat buku dan para peserta ilmu sekalian pada kali ini melanjutkan review buku yang terjudul UMI nah ini yang buku yang ketiga ya buku yang ke-1 ke-2 ada di YouTube sebelumnya dan ini yang terakhir ya yang ketiga UMI buku ini cukup benar ya pada kali ini lebih pada personality test tes atau tes kepribadian kenali dan upgrade dirimu ya jadi isinya adalah tes tes psikologi yang bisa kita praktekkan sendiri kira-kira kepribadian kita seperti apa dan gue langsung aja kita lihat konten atau isi instrumen atau tes tes psikologi yang ada di dalam buku ini dan bisa lanjutkan saya ingatkan silahkan di subscribe ya kalau di klik subscribe nya biar selalu dapat update buku-buku menarik berikutnya dan bisa di share ke teman-teman yang lain agar juga bisa lebih termanfaat nah ini adalah konten atau daftar isi dari buku UMI yang ketiga ya yang pertama ini bisa di dalam dunia binatang nah ini jadi tesnya dalam bentuk kisah ya terus kemudian grafologi tes kepribadian berdasarkan analisa tulisan tangan di dilihat aja tulisan tangannya seperti apa miringnya bagi ini ke kanan atau tegak lurus atau mungkin tulisannya seperti ceker ayam misalkan gitu ya nah ini nanti bisa dilihat kemudian yang nomor tiga itu kasus yang mulai terungkap nah ya jadi dalam bentuk kasus ya dan yang keempat ini ada tes DSC ya ini cukup familiar ya yang dipakai digunakan di berbagai tes di psikologi ya ada juga suatu hari di sebuah pesta nah ini berbentuk sebuah cerita ya kemudian yang keenam itu karakter berdasarkan gadget nah jadi mungkin gadget kalian itu seperti apa menggambarkan apa nah itu bisa dilihat yang ketujuh itu liburan ya liburannya suka kemana gitu ya terus nanti menggambarkan seperti apa orang itu gitu dan yang ke delapan learning style jadi gaya belajarnya seperti apa nah ini bisa dilihat kemudian pada bagian berikutnya sembilan ini minder percaya diri dan narsis nah ini apakah kalian termasuk orang yang minder atau percaya diri atau narsis gitu ya kemudian yang kesepuluh itu seberapa posesif kamu ya jadi bisa dilihat seperti apa posesifnya diri kalian gitu kemudian ada pot bunga yang jatuh ya ada kecanduan gadget ya atau gadget pedik ya kemudian ada suatu hari di sepeng jalan ini berbentuk cerita ya kenangan yang kembali diingat karakter kerja kuadran dalam bekerja tes minat karir yang mungkin masih bingung terkait dengan arah karir ya seperti apa sih karir saya ini bisa dicebak kira-kira karir kalian itu seperti apa nanti akan kelihatan kemudian ada multiple intelligence kelihatan kira-kira multiple intelligence kalian itu juga arahnya kemana kota kiri atau kota kanan dan kemampuan mengelola uang warnanya itu seperti apa kalian mengelolanya bisa dilihat ya media modus enggak sih ini ya kata lagi the move on sudah move on apa belum gitu ya tes tes move on ya ini yang pernah diputus cinta atau lagi galau atau apa gitu ya ini juga ada tes galau ya terus kemudian ada tipe cinta nah cintanya ini seperti apa tipe ini menarik sekali silahkan aja segera diunduh ya di buku tiga ini beberapa instrumen psikologi link netbooknya ada di deskripsi YouTube ini terakhir silahkan di subscribe agar selalu dapat update buku-buku menarik dan di share ke teman-teman yang lain akan juga lebih bermanfaat saya doakan yang subscribe semoga kesekannya lancar yang sakit semoga sembuh dimudahkan semua urusan bahagia di dunia dan akhirat amin 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 ya rabbal alamin demikian kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati